Halo guys, gue Andri dari Good Stuff ID. Jadi hari ini gue baru aja kedatangan satu buah webcam dari JT Indonesia, yaitu webcam JT W7 series. Nah webcam ini udah punya resolusi di Full HD 1080 dan udah dilengkapin sama built-in microphone. Dan gak ketinggalan juga harga yang ditawarin sama JT Indonesia udah pasti affordable banget buat kalian beli. So daripada makin penasaran sama webcam yang satu ini, langsung aja kita bahas video lengkapnya dari webcam JT W7 series. Oke, buat box packagingnya ini tergolong simple dan kalau kalian perhatiin buat material yang dipake boxnya ini menggunakan material dari kardus daur ulang. Ya mungkin ini salah satu strateginya JT buat menekan biaya produksi dari produk-produknya mereka. Oke, buat bagian depannya disini ada gambar produknya, terus nama serinya, dan beberapa fitur yang mereka tawarin kayak udah built-in microphone, terus bisa menggunakan tripod, gambarnya juga udah super wide angle, dan yang terakhir adanya manual focus. Sedangkan buat bagian belakangnya disini ada spesifikasi lengkapnya, kayak resolusi yang dipake yaitu 1920x1080p, gak menggunakan driver apa-apa alias tinggal plug and play aja, panjang kabelnya ada di 1,3 meter, interface-nya menggunakan USB 2.0, dan sensor yang dipake yaitu SIMO sensor. Nah mungkin buat lebih lengkapnya lagi, kalian bisa baca-baca aja spesifikasinya ini lewat gambar berikut. Oke, buat isi boxnya disini juga lebih simpel lagi, jadi kalian cuma dapet 1 unit webcamnya yang dibungkus plastik kayak begini, dan 1 buku petunjuk manual yang merangkap kartu garansinya juga. Nah pas waktu video ini dibuat, harga dari JT W7 series ini dibanderol sekitar 400 ribuan, lebih tepatnya 415 ribu rupiah aja. Harga yang menurut gue udah affordable banget buat sebuah webcam dengan resolusi Full HD dan udah built-in microphone juga. Jadi buat kalian yang tertarik sama webcam yang satu ini, semua link ofisilnya JT gue udah cantumin di kolom deskripsi di bawah. Well, buat unitnya sendiri, di bagian depannya ada 1 unit sensor kamera, terus 1 ring fokus di bagian pinggirnya, ada 2 lampu indikator buat koneksi dan powernya, dan yang terakhir adanya 1 buah lubang microphone. Sedangkan buat bagian bawahnya ini ada dudukan atau holder buat webcamnya nanti. Kalau buat penggunaannya, JT W7 series ini udah tergolong simple, kalian cuma tinggal taruh aja di atas laptop atau PC kalian nanti. Dan nggak cuma di atas laptop atau PC kalian aja, webcamnya ini juga bisa dipakai di atas meja atau bisa menggunakan tripod juga. Karena JT juga udah nyediain lubang tripod di bagian bawah dari dudukannya tadi. Oke, buat pengetesannya disini gue bakalan coba colokin langsung ke laptop gue, dan disini gue pake macOS Montray, dan buat aplikasinya disini gue pake aplikasi photoboot bawaan dari macOSnya sendiri. Jadi buat ganti kamera bawaan dari laptopnya ke JT W7 series ini, kalian tinggal masuk aja ke tab kamera, dan tinggal pilih HD 2MP webcam. Cek, one, cek, satu, dua, tiga, tes, tes, tes. Dan ini adalah hasil perekaman menggunakan webcam JT W7 series. Nah, gimana menurut kalian hasil gambar dan juga suaranya? Oh iya, disini buat jarak webcamnya itu kira-kira ada di sekitar 30 cm-an. Jadi gue taruh webcamnya ini di atas monitor gue, terus langsung gue colokin ke laptop gue yang ada di sebelah sini. Dan buat pencahayaannya juga disini gue cuman pake lightbar yang ada di atas monitor gue, terus sama cahaya matahari yang ada di sebelah sini. Oke, sekarang gue juga mau tes microphone-nya. Cek, one, cek, satu, dua, tiga, tes, tes, tes. Dan semoga aja suara gue ini kepikap dengan baik, sekarang gue juga gak terlalu expect sama hasil suara dari microphone bawaan JT W7 series ini. Cek, one, cek, satu, dua, tiga, tes, tes, tes. Ya, sekarang kita langsung balik aja ke video reviewnya lagi. Oke, kesimpulannya buat kalian yang lagi cari-cari webcam buat kebutuhan meeting online, sekolah online, streaming, dan lain-lain. Dan lagi cari-cari webcam dengan resolusi tinggi tapi budgetnya terbatas, gue bisa rekomendasiin banget webcam dari JT yang satu ini. Karena di samping harganya yang cukup terjangkau, kualitas gambar yang ditawarin pun gue rasa udah cukup proper buat kebutuhan kalian nanti. Well, mungkin segitu aja video singkat gue buat hari ini. Like aja kalau kalian suka sama videonya, dan share juga ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. So, gue Andri dari Good Stuff ID pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.